Kedai Kisakasih Kedai Kisakasih Kedai Kisakasih itu Usaha yang bergerak di bidang F&B Tapi khususnya di beverage-nya, di minumannya Kita menjual berbagai minuman Mulai dari Tahiti Dan berbasis meal-based Juga banyak varian Mulai dari COVID juga Al-mula ini sebenernya Ketika itu Saya kan libur kuliah terlalu lama Bisa dibilang yang Katanya dua minggu menjadi berbulan-bulan Akhirnya saya di rumah gabut Dan punya target di tahun 2020 itu Pengen punya usaha Yang real gitu Yang gak online lah, ibaratnya yang offline Itu lalu saya mulai dengan Cari modal dan sebagainya Saya ada ide untuk Membangun Kedai Kisakasih sendiri Diawali di bulan September Tepatnya tanggal 5 2020 Oke Saya ditanya Soal modal ya Modal sendiri Saya gak mau naksif Saya pinjam Pinjam berhutang ya Berhutang ke orang tua saya Tapi dari seluruhnya Sebagian Uang pribadi saya Dari Kedai ini saya bangun Langsung ke total kotor saja ya Saya bangun habis Sekitar 15 juta 15 juta itu saya bangun Dari Semuanya Hingga sampai sekarang Itu udah masuk Uang sewa tempat Dan alat bahan Dan lain-lainnya Pokoknya udah jadi Di sini Saat ini sendiri Sejak pertama kali Kedai Kisakasih dibangun Ada beberapa produk Ada beberapa series Ada dari Klasik series Ada Thai series Ada premium Ada Kisakasih series Di Kisakasih Series sendiri ada Itu signature kami Ada kopi Susu Kopi susu tersebut Bisa di custom Mungkin ada tambahan Mau memakai caramel Mau Tambah min Itu sama Kopi susu bela aren Juga ada beberapa series Yang tadi ada Thai tea Green tea Itu maksud di Thai series Jika ada di Klasik series Ada Minuman basic Sebenarnya Ada taro Ada coklat Ada cappuccino Juga ada Reservet Nah selanjutnya ada di Premium Premium series Ya itu Kita olah Dari coklat Sama Reservet Kita olah Menggunakan susu ya Itu menjadi tampilannya yang lebih Premium Kalau di tempat kami Itu untuk yang saat ini Dan mungkin kedepannya Kita sedang mempersiapkan Ada beberapa series lagi Mulai dari Tropical Series Itu nanti ada Mojito Ada minuman yang Berban Dasar dari soda Itu sih Itu rencana mau launching Di September 2021 Kalau di daerah sini Tepatnya di Pusatnya Catul Harjo Ya kalau disini Karena disini baru memperkenalkan Nah Orang tuh Kesini datang Pertama dia melihat Jari yang termurah Dan ter Worth it lah Paling laris disini Ada Tahiti Disini hanya Saya jual Mulai dari 6000 Itu Tahiti Lalu ada Yang paling laris Sebenarnya itu ada Di klasik seriesnya yang coklat Itu biasanya anak kecil Hermaja juga Lebih suka itu Juga ada yang Signature kami Dari premium series Sama Kisah klasik series tadi Itu Jadi top sih Yang paling laris Karena ya Kata mereka Bisa merasakan Sesuatu dari minuman tersebut Yang tidak ada di tempat lain Itu sih Untuk Mungkin perkiraan ya Perkiraan saya Bukan perkiraan sih Rata-rata Terjualnya Levelnya Itu sehari Sekitar 30an Cup Itu tergantung Ya tadi ada cuaca Tergantung segala resiko Dan kondisi-kondisi Yang Itu Ya rata-rata Sekitar 30 cup Dengan rata-rata Harga sekitar 7.000 sampai 8.000 Itu sih rata-rata Oke Untuk pemasaran sendiri Kami masih Dari Mulut ke mulut Dari Teman ke teman Dari saudara ke saudara Kita Di sosial media Kami Menggemporkan Apa ya Kayak Memaksimalkan Di Story sebenarnya Kita menggunakan Sistem Marketing Gotoroyong Kita Dari Instagram Kedekisahari sendiri Setiap hari kita promosi Menggunakan Instastory ya Kita tag seluruh teman-teman kita Jadi dengan tujuan Kita mengharap Repost dari teman-teman Nah Dari repost teman-teman itu Kita mendapatkan feedback Dari teman-temannya Lagi gitu Sama dari Sama dari Mungkin promosi lewat teman-teman Gitu aja sih Belum Melalui yang lebih Gitu Pokoknya masih Berbasis yang gratis Belum yang berdaya Kedai Kisah Kasih Kisah Kasih Saya sendiri bangun Dari saya tiduran Di rumah Di kamar Berpikir untuk Membangun usaha Di situ saya Hingga saat ini Hingga saat besok Saya menuju kesesan Itu adalah sebuah kisah ya Kisah yang saya ulas Menjadi sebuah kasih Kasih itu Apa sih? Kasih itu ya Seperti Sesuatu yang dibanggakai Sesuatu yang disayang Sesuatu yang ditiru mungkin Sesuatu yang Berhari atau baik Bagi orang ya Jadi Sebuah kisah Itu pengen saya Wujudkan dari sebuah kasih Bisa dibilang Saya membangun usaha Dari nol Saya ingin Bawa ke sebuah kesuksesan Entah Nanti Bisa berbentuk Cafe yang besar Atau berbagai Beberapa cabang Itu mungkin Ya Intinya Kedai Kisah Kasih adalah Kedai yang diawali Dari nol Kita usahakan Kita usahakan Dari Bener-bener Hanya ada di pikiran Kita bangun sampai Menuju Kesuksesan nanti Di masa kejayaan Kejayaannya nanti Itu sih Kedai Kisah Kasih Cerita Dan Hasil Harapan ke depan Untuk Kedai Kisah Kasih Saya sendiri Terlalu terburu-buru Untuk Menambah cabang Sebenarnya Saya lebih Fokus ke Meningkatkan kualitas Kedai saya sendiri Entah dari kebersihan Entah dari Kedisiplinan Entah dari Rasa minuman Entah dari Konsistenan Sebuah rasa minuman Itu Setelah saya bentuk Itu menjadi Sesuatu yang Pas Baru saya Pengen Membentuk Menambah-menambah cabang Kedepannya sih Saya pengen Kedai ini Sudah tidak ada di Kontainer seperti ini Tapi sudah masuk ke ruku-ruku besar Seperti kompetitor-kometir yang Sudah ada di atas saya Nanti Seperti itu sih Dan juga Saya punya mimpi Saya benar-benar Bergerak di F&B Jadi Sekarang mungkin minuman aja Nanti Seterusnya kita Pengen mengadakan Menambah Mungkin di makanan Itu sih Harapan saya Saya bukan motivator Atau bukan Apa Saya hanya berlaku UMKM Saat ini Mungkin ada Mungkin saya Ditanyain sebuah Pesan-pesan Pesan-pesan Untuk teman-teman Yang ingin memulai usaha Apapun itu usahanya Jika teman-teman memiliki ide Bangunlah ide itu Eh, bangunlah Apa ya Bangitkan ide itu Dan mewujudkanlah Usaha Kalau kalian punya ide usaha Ya lakukan Jangan dipedem terus Takut gagal Kenapa takut Belum mencoba gagal Ketika kamu melakukan kegagalan Selamat Anda telah Melakukan usaha itu Walaupun itu gagal Karena lebih banyak orang Yang menunda ide itu Daripada Teman-teman yang melakukan Walaupun itu gagal Karena sesungguhnya Kegagalan itu Adalah motivasi Teman-teman untuk Menuju yang lebih baik Itu aja Jadi jangan takut Buat memulai usaha Berani 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 Jika teman-teman Mau merasakan produk kami Mau mengisi produk kami Kami ada di Jalan Mendari Semoro Tepatnya di Dusun Malangrejo Caturhajo Seumannu, Jakarta Atau bisa kunjungi Instagram kami Di Kedai Kisah Kasih Kecil semua Sabung semua Juga bisa di order Melalui GoFood Namanya Kedai Kisah Kasih Dan saya ucapkan terima kasih banyak Kepada Pemuda Dresa TV Yang telah Datang kesini Untuk mendokumentasikan saya Untuk memberi Sesuatu Experience Pengalaman buat teman-teman Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa like, comment, dan subscribe Channel Pemuda Dresa TV Dan jangan lupa Share Terima kasih